Apa jadinya jika orang terdekat yang kalian kenal ternyata adalah orang yang berbeda dan mereka adalah alien dari luar angkasa yang mampu menyamar menyerupai siapapun, termasuk orang terdekat kalian? Mereka berusaha untuk menginvasi secara diam-diam dan menjadikan bumi sebagai tempat tinggal mereka yang baru. Lantas jika seperti itu kejadiannya, siapa orang yang bisa kita percaya? Nah, itulah garis besar dari serial MCU terbaru yang berjudul Secret Invasion. Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah penjelasan dari serial Secret Invasion episode pertama. Yang berjudul Kebangkitan. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai karena barengkali ada hal yang kalian lewatkan setelah menyaksikan videonya secara langsung. Untuk itulah alasan kami dalam membuat video ini. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan agent Everett Ross yang sedang berada di Rusia. Setelah mendapatkan panggilan telepon dari seseorang, dia kemudian menuju ke lokasi yang ditentukan dan membuang ponselnya guna menghilangkan jejak. Selama perjalanan, Everett Ross terlihat sangat berhati-hati dan mengawasi lokasi sekitar. Dia takut jika ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Perjalanan Everett Ross kemudian terhenti setelah dia sampai di sebuah rumah. Tempat ini adalah rumah milik agent Prescott, pria yang selama beberapa waktu sudah menyelidiki berbagai macam peristiwa kriminal yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pria itu juga menjelaskan mengenai krisis kepercayaan yang sedang terjadi. Everett Ross semakin bingung dengan arah pembicaraan dari Prescott. Namun dia kembali menjelaskan bahwa kondisi dunia mulai terancam berkat kejadian kriminal yang semakin sering terjadi di beberapa negara. Terhitung sudah ada 5 kali serangan teroris global dalam kurun waktu 1 tahun belakangan. Argentina menyerang Columbia, Columbia menyerang Filipina. Kondisi dunia menjadi menegangkan dan semua itu ternyata sudah direncanakan oleh sekelompok ras yang hidup secara diam-diam dan berdampingan dengan manusia. Ya, kekacauan di berbagai belahan dunia itu sejatinya sudah dipersiapkan oleh Skrull yang menginginkan untuk menguasai bumi dan menjadikan planet ini sebagai tempat tinggal mereka. Masalah ini sudah berawal sejak 30 tahun silam di mana Nick Fury dan Captain Marvel berjanji untuk mencarikan planet baru agar ditempati para Skrull. Namun sampai sekarang, janji tersebut nyatanya belum ditepati membuat sebagian bangsa Skrull memilih untuk memberontak dan menguasai bumi. Di sini Everett Ross terlihat tidak percaya meskipun Prescott sudah memperlihatkan semua bukti yang dia temukan terkait serangan Skrull. Bukti tindak kejahatan tersebut tertempel indah dan menghiasi tembok rumahnya. Prescott kemudian meminta agar Everett Ross menghubungi Nick Fury supaya dia kembali ke bumi dan membersihkan kekacauan ini. Namun Everett Ross mengaku dia membutuhkan bukti nyata, sebuah bukti konkret mengenai kejahatan Skrull bukan sekedar teori saja. Barulah jika ada bukti tersebut, dia mau memanggil Nick Fury agar kembali menuju ke bumi. Tanpa basa-basi, agen Prescott kemudian mengambil sebuah berkas yang memang sudah dia persiapkan. Berkas ini adalah data rahasia mengenai rencana pengemboman besar yang dipersiapkan oleh sekelompok Skrull. Namun, seketika Prescott menjadi curiga dengan gerak-gerik dari Everett Ross yang terlihat aneh. Bukannya memanggil Nick Fury setelah diberikan barang bukti sesuai dengan permintaannya, dia malah mengaku akan membawa dokumen tersebut kepada Fury secara langsung. Perkelahian kemudian terjadi antara keduanya yang menyebabkan Prescott tewas setelah ditembak oleh Everett Ross. Tidak lama setelah itu, Everett Ross kemudian menghubungi Maria Hill agar menjemputnya setelah dia berhasil mendapatkan dokumen penting berisikan rencana pengemboman. Namun, di tengah jalan dia malah diikuti oleh pria misterius yang sepertinya tertarik dengan barang yang dibawanya. Kejar-kejaran kemudian terjadi sampai membawa mereka ke atas atap. Karena terpojok, Everett Ross kemudian terjatuh tepah di hadapan Maria Hill yang sudah sampai di titik lokasi penjemputan. Fakta mengejutkan kemudian diperlihatkan. Everett Ross ternyata bukanlah agent yang selama ini kita kenal. Dia adalah Skrull yang menyamar yang berniat mengemankan dokumen rencana pengemboman agar tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Sementara pria misterius yang mengejarnya ternyata adalah Telos, pemimpin bangsa Skrull sekaligus rekan dari Nick Fury yang memilih berada di kubu manusia, bukannya satu tim dengan Skrull pemberontak. Kemudian pada malam yang sama, Nick Fury terlihat kembali ke bumi dari yang sebelumnya berada di pangkalan luar angkasa bernama Saber. Pria itu sekarang terlihat cukup tua, dia berjalan dengan pincang untuk mendekati Maria Hill yang menjemputnya. Kedatangannya ke bumi memenuhi permintaan dari Telos yang merasa kesusahan jika harus menghadapi semua masalah ini sendirian. Lalu terlihat Nick Fury dan Telos yang sekarang bertemu setelah sekian lama. Mereka sempat membahas mengenai tanaman khusus dari bangsa Skrull yang merupakan tanaman kesukaan dari Soren, istri dari Telos yang selalu membawa benih dari tanaman itu kemanapun dia berada. Tanaman itu diketahui bisa tumbuh dengan menyesuaikan lingkungan tempat dia hidup. Dan filosofi ini mirip seperti status Telos dan kawanannya, di mana mereka harus bisa beradaptasi dengan planet tempat tinggalnya. Dari pembicaraan keduanya, akhirnya menjelaskan bahwa Soren sudah tewas akibat suatu permasalahan menyangkut Skrull dengan manusia. Sebelum tewas, penita itu meminta Telos untuk menghubungi Nick Fury dan dari dasar itulah dia diminta agar kembali. Pembicaraan kemudian berubah menjadi serius setelah Telos mengungkapkan permasalahan utama yang sedang dihadapi. Jadi selama ini, bangsa Skrull bersedia membantu Nick Fury dalam upaya mengamankan bumi. Mereka bahu-membahu membangun pangkalan Saber, sebuah stasiun luar angkasa yang melindungi bumi terhadap serangan yang sewaktu-waktu bisa datang. Dan sebagai gantinya, para Skrull akan dicarikan sebuah planet untuk ditinggali. Namun janji hanyalah janji, Nick Fury menghilang, begitu juga dengan Carol Danvers, membuat sekawanan Skrull menjadi geram. Kubu Skrull yang lebih muda, dengan pola pikir yang belum dewasa, mereka memilih untuk memberontak dan ingin menjadikan bumi sebagai planet yang dipilih untuk ditinggali. Inilah alasan kenapa Telos diasingkan dan dibuang dari dewan Skrull karena dia menolak gagasan para pemberontak tersebut. Dia juga berpisah dengan Gaia, anak perempuan kesayangannya, karena gadis itu lebih tertarik untuk bergabung bersama kubu pemberontak. Diketahui kubu pemberontak ini dipimpin oleh Skrull bernama Grafik, yang menggantikan posisi Telos sebagai dewan Skrull. Dialah yang mempengaruhi Skrull muda untuk mau bergabung ke dalam kubu pemberontak dan secara perlahan menginvasi bumi agar bisa mereka tinggali. Ketiganya kemudian melihat file rahasia yang didapatkan dari Prescott. Dari sana mereka mengetahui bahwa gerombolan Skrull pemberontak sedang bersembunyi di Rusia. Bangsa Skrull diketahui kebal terhadap radiasi nuklir dan Rusia memiliki banyak pembangkit listrik tenaga nuklir yang sudah ditinggalkan. Dan salah satu lokasi tersebut bisa menjadi tempat yang cocok untuk dijadikan pemukiman. Semakin mereka melihat ke dalam berkas tersebut, terlihat denah lokasi pengeboman yang sudah direncanakan oleh Skrull pemberontak, pimpinan dari Grafik. Mereka memanfaatkan organisasi teroris Amerika versus Rusia untuk memancing perang antara kedua negara besar tersebut. Mereka juga membobol pasukan senjata dari gudang rahasia di Kazakhstan untuk mendukung rencana pengeboman. Hal ini tentu mengejutkan bagi Nick Fury dan untuk menenangkan pikirannya, dia memutuskan berjalan-jalan mencari udara segar di sepanjang jalanan di kota tersebut. Sementara itu di lokasi lain terlihat James Rhodes alias War Machine yang berbicara terhadap Presiden Amerika. Dia mengatakan bahwa Nick Fury sudah pergi dari pangkalan Saber secara diam-diam dan sekarang tidak bisa dihubungi. Nick Fury memiliki posisi penting dalam membangun sistem pemerintahan terumit di luar bumi. Maka kepergiannya ditakutkan akan berakibat buruk pada sistem keamanan tersebut. Untuk itu Presiden memerintahkan James Rhodes agar segera menyelesaikan permasalahan ini. Kembali ke Nick Fury, dia terlihat berjalan sendirian di tengah malam, sampai datang beberapa pria misterius yang menculiknya dan memasukkannya ke dalam mobil. Penculikan ini ternyata adalah perintah dari Sonja Valsworth, rekan sekaligus teman masa lalu dari Nick Fury. Wanita ini sejatinya adalah seorang agent Secret Intelligence Service atau bisa juga disebut sebagai Military Intelligence Section 6, disingkat MI6. Sebuah badan organisasi dari Inggris yang terfokus terhadap permasalahan internasional dan merupakan organisasi yang sama yang menaungi agent Peggy Carter. Di sini Nick Fury kemudian mulai berbahasa-bahasi dengan mengomentari koleksi jam dinding milik Sonja. Padahal dia menempelkan semacam kamera khusus untuk merekam situasi di tempat tersebut secara diam-diam. Keduanya kemudian berbicara dan membahas mengenai tindakan kriminal yang dilancarkan oleh pasukan Skrull. Namun Sonja terlihat tidak ingin bekerja sama, dia tidak mau menjawab ketika ditanya mengenai pembobolan gudang senjata Kazakhstan dan malah menganggap Nick Fury sudah terlalu tua untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Wanita itu mau menyelesaikan permasalahan terkait dengan Skrull dengan caranya sendiri dan keduanya kemudian berpisah dengan Nick Fury yang berpamitan untuk segera pergi dari sana. Dengan kamera tersebut, Nick Fury mampu mendapatkan rekaman yang berisikan informasi penting. Sonja mengungkapkan bahwa Skrull sudah menyusup ke dalam tatanan tinggi dari negara Adidaya dan dengan kembalinya Fury ke bumi menjadi alasan yang semakin mendukung pernyataan tersebut. Grafik pemimpin dari Skrull pemberontak sedang mempersiapkan pengeboman secara mendadak dan Sonja tahu ada sekitar 5 orang di Rusia ini yang terkenal ahli dalam merakit bom. Dugaannya mengarah kepada pria bernama Vesely Propischin. Dia adalah mantan pemberontak Chesnia yang memiliki galeri seni mewah di pusat kota. Orang ini terkenal ahli merakit bom dan juga menghasilkan karya seni berupa lukisan yang indah. Mendengar percakapan tersebut, Nick Fury kemudian menyusun rencana. Mereka harus tiba lebih dulu menuju galeri seni sebelum Sonja dan pasukannya datang. Jika sampai mereka datang bersamaan, secara terpaksa mereka harus mengalahkan tim MI6 karena mereka tidak hanya berperang melawan Grafik, tapi juga melawan Sonja Velsford karena dia akan membinasakan siapapun yang berhubungan dengan Grafik dan nyawa Telos juga bisa terancam karena ini. Kemudian kita berpindah menuju 312 km dari sebelah barat daya kota Moskow. Terlihat seorang pemuda yang berusaha masuk ke dalam wilayah yang dijaga ketat oleh 2 orang tentara. Semula pemuda itu dilarang masuk, sampai datanglah seorang gadis cantik yang memintanya untuk mengungkapkan wujud aslinya. Setelah melihat pemuda itu adalah Skrull, barulah dia diizinkan untuk masuk ke dalam area. Pemuda itu diketahui bernama Bito, dan dia terlihat sangat senang ketika diberi semacam buah segar yang berasal dari planet asalnya dulu. Sementara sang wanita dia adalah Gaya, anak perempuan dari Telos yang memilih untuk bersama dengan kubu Skrull pemberontak dan berlawanan dengan ayahnya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang sudah ditinggalkan. Lokasi ini menjadi tempat tinggal dari lebih dari 500 masyarakat Skrull dan wilayah ini diberi nama sebagai Skrullos. Lokasi ini sangat aman bagi ras alien tersebut karena mereka bisa sesuka hati menampilkan wujud aslinya dan bersosialisasi dengan sesama Skrull yang ada di dalam sana. Dari penjelasan wanita muda itu, ternyata masyarakat Skrull terbagi menjadi dua jenis di sana. Ada kubu pengungsi yang menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggal darurat, sementara kubu satunya adalah para Skrull yang menjadi prajurit atau pejuang. Hal yang membedakan kedua kubu ini adalah kebiasaan mereka. Pengungsi bebas menggunakan wujud asli mereka sebagai Skrull, namun hanya diperbolehkan untuk tinggal di dalam area ini saja. Sementara kubu prajurit diperbolehkan untuk keluar dari area ini untuk menjalankan misi dan mencari informasi. Mereka diwajibkan untuk menggunakan wujud manusia karena ini bertujuan untuk semakin mengasah kemampuan menyamar dan menyusup di dalam sistem masyarakat, sehingga akan susah untuk dikenali oleh musuhnya. Selain itu, pasukan Skrull juga memiliki kebiasaan menakutkan yang mereka terapkan di dalam markas tersebut. Mereka menculik manusia tidak berdosa untuk disekap dan tubuhnya akan ditiru oleh Skrull yang bersumpah untuk menjadi prajurit. Skrull juga mengambil ingatan dari manusia tersebut guna semakin memudahkan mereka ketika menyamar dan menggantikan posisinya. Sementara manusia-manusia itu diamankan menggunakan fasilitas yang sama seperti yang pernah mereka lakukan terhadap Carol Danvers di masa lalu. Kemudian, datang seorang prajurit Skrull yang mengabarkan informasi kepada grafik. Dia menyebutkan bahwa Nick Fury sudah kembali, namun dia memiliki kondisi yang rentah dan terlihat lemah. Di sini grafik kemudian sadar bahwa dia bisa menjadi target incaran dari Nick Fury, namun dia tidak gentar. Dia tidak akan berhenti memimpin Skrull pemberontak sampai ketika bumi menjadi planet yang bisa direbut dan ditinggali. Misi pengeboman kemudian dilaksanakan. Gaia diperintahkan untuk mengambil dua tas berisikan bom dari seniman yang sudah disinggung sebelumnya, dan dia harus membawa paket itu dengan aman tanpa terdeteksi. Ketika mendekati lokasi, Telos berhasil melumpuhkan bawaan Sonya sehingga tidak mengganggu rencana mereka. Sementara Gaia sudah lebih dulu mendapatkan dua tas berisikan bom yang sudah dipesan oleh grafik. Dia berjalan pulang, namun Maria Hill melihatnya dan berusaha mengikutinya. Sementara Nick Fury dan Telos terlihat menginterogasi Propish Jane. Mereka menanyakan di mana lokasi bom yang dipesan oleh grafik, tapi pria itu terlihat bodoh dan seolah tidak tahu dengan apa yang ditanyakan oleh Nick Fury. Karena terus menyembunyikan informasi, baku hantam kemudian terjadi dengan Telos yang terlihat kualahan mengingat usianya yang sudah menyentuh 136 tahun. Di sini Telos melarang Nick Fury untuk ikut campur karena menganggap ini adalah pertarungannya. Namun karena melihat sahabatnya terdesak, Fury terpaksa menembak seniman itu membuatnya tewas seketika. Telos hanya bisa terdiam karena dia sudah melarang Nick Fury untuk tidak menembak lawannya. Dan bagaimanapun Skrull ini adalah masyarakatnya. Masalah ini menjadi kasus yang pelik karena Telos tidak rela spesiesnya menginvasi bumi dan menyakiti manusia. Tapi dia juga tidak rela jika spesies itu dibunuh begitu saja. Sementara itu, Maria Hill masih mengikuti Gaia sampai menuju ke stasiun bawah tanah. Di sana mereka kemudian bertarung dengan Gaia yang mendominasi perkelahian. Ketika gadis itu kabur, Telos mengejarnya dan pertemuan dramatis antara anak dan ayah kemudian diperlihatkan. Di sini Telos meminta agar putrinya bersikap kooperatif dan menyerahkan bom tersebut agar rencana peledakan batal untuk dilaksanakan. Untuk semakin menyadarkan putrinya, Telos juga memberitahukan bahwa Soren, ibu dari Gaia, sudah tewas dan kata-kata terakhirnya adalah dia ingin agar Telos mencari anaknya. Kabar itu terdengar menyakitkan terlebih Soren tewas karena ulah dari Skrull pemberontak yang satu kubu dengan Gaia. Gadis itu tetap tidak menyerahkan bomnya dan memilih berlari meninggalkan Telos sendirian, kemudian menangis meretapi kematian ibunya. Tidak lama, dia kemudian kembali ke markas dan menyerahkan bom itu kepada prajurit Skrull yang mengutusnya. Di sini Gaia meminta agar peledakan ditunda, tapi pria itu tidak mau mengiakan permintaannya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Nick Fury yang memesan minuman di sebuah bar. Dia berdiskusi bersama dengan Maria Hill mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Diketahui, Nick Fury mengalami krisis kepercayaan. Dia bingung memutuskan langkah selanjutnya, tidak seperti dahulu kala. Dari penampilannya saja, sudah tergambarkan apa yang Fury rasakan. Pria itu biasanya memakai satu penutup mata menandakan dia sudah siap untuk terlibat ke dalam misi. Sementara kali ini, dia tidak memakainya. Seolah menandakan dia adalah pribadi yang berbeda, dia tidak siap untuk misi kali ini berbeda dengan Nick Fury yang terkenal tangkas dan selalu bersemangat ketika beraksi. Di sini Maria Hill kemudian menyebutkan bahwa Fury menjadi berbeda setelah kembali dari Snap. Wanita itu kemudian menyarankan agar Nick Fury bisa memantapkan pilihannya. Jika maju, dia harus maju atau dia bisa mundur jika merasa tidak siap. Karena dengan kondisinya sekarang, dikhawatirkan akan ada seseorang yang malah terluka sebagai imbasnya. Perkataan itu berhasil menampar Nick Fury dan membuatnya terus terbayang-bayang. Pada malam harinya, Talos dan Gaia menyusun pertemuan. Mereka menyamar menjadi manusia agar tidak ada orang lain yang mengetahui pertemuan ini. Gaia yang kecewa dengan kematian ibunya terlihat membocorkan rencana para Skrull secara detail. Pengeboman akan dimulai besok bertepatan pada hari Persatuan Nasional Rusia sehingga banyak manusia yang berkumpul di sana. Ada dua bom yang sudah dipersiapkan dan grafik tahu bahwa Talos akan ada di sana. Nantinya akan ada dua pria sebagai kurir yang membawa tas bersihkan bom dan untuk memudahkan pengintaian, Gaia akan menyeprotkan cairan inframerah sebagai tanda untuk tas yang berisikan bahan peledak. Informasi ini sangat berharga dan Talos langsung menceritakannya kepada Nick Fury juga Maria Hill. Pada keesokan harinya, semua sudah bersiap dan memakai kacamata khusus untuk mendeteksi tas tersebut. Setelah berpindah tangan, mereka melacak tas tersebut sesuai dengan tugas masing-masing. Kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan perayaan terbukti menyusahkan tim ini untuk mengajar kurir pembawa bom. Nick Fury malah bertemu dengan anak kecil mencurigakan yang jika diikuti dia berubah menjadi sosok orang lain dengan cepat dan singkat. Sementara itu, tas bersihkan bom yang dibawa oleh kurir rupanya adalah tas kosong. Dan sosok yang berubah-ubah tadi ternyata adalah grafik. Dia meledakan bom yang sudah dipersiapkan di luar pengetahuan Nick Fury dan kawan-kawan. Teriakan terdengar di mana-mana, jerit tangisan menghiasi alun-alun kota merubah hari perayaan menjadi hari duka bagi seluruh masyarakat Rusia. Ini semua diakibatkan oleh skrull pemberontak yang ingin menguasai dunia. Sayangnya, hal buruk yang terjadi tidak sampai di situ saja. Maria Hill ditembak oleh grafik yang menyamar menjadi Nick Fury membuat agent sekaligus orang kepercayaan Nick Fury itu tewas seketika. Siapa sangka perkataan Maria Hill di bar terbukti benar. Karena keputusan Nick Fury yang tidak matang, ada seseorang yang terluka dan sekarang Maria Hill yang malah menjadi korbannya. Sekarang Nick Fury harus memikirkan cara yang matang agar masalah ini bisa terselesaikan tanpa ada orang terdekat yang harus direnggut darinya. Dan itulah penjelasan alur lengkap dari serial Secret Invasion episode pertama. Sebuah serial yang dibuka dengan kisah menyedihkan karena Marvel memutuskan untuk mematikan salah satu karakter penting yang sudah muncul sejak awal kisah MCU dibuat. Kedepan apakah akan ada karakter lain yang dimatikan? Mari kita tunggu bersama episode 2 yang akan rilis minggu depan. Untuk itu silahkan like jika kalian menyukai konten seperti ini silahkan subscribe juga agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Marvel Indo Out sampai jumpa di kesempatan berikutnya.